Bismillahirrahmanirrahim Apakah sudah halal kita membenci seorang muslim Hanya gerak matalah itu Halal gak kita membencinya Ya disebabkan Berbeda pandangan, berbeda Pendapat, ya berbeda Pemahaman Sudah halalkah kita membencinya Nah sekarang kalau kita menganggap itu halal Perkara berat Kalau itu belum halal Lalu kita halal Lalu kita halalkan Akibatnya apa kita disini Menghalalkan yang diharamkan Allah Perkaranya berat Sementara Kita tidak boleh membenci seorang muslim Tanpa alasan syari Apalagi memboykot Tanpa alasan syari Apalagi kalau memboykot Dakwah selesia tanpa alasan syari Lebih besar perkaranya Kalau memboykot seorang muslim saja A dengan B adalah masalah Boykot Masih boykot pribadi Ini saja sudah dilarang oleh Rasulullah S.A.W. Dilarang oleh Rasulullah S.A.W. Melebih daripada tiga hari tidak Diajak bicara Dilarang Karena itu masalah antara Pula dengan pula Mestri badinya Bagaimana kalau kita memboykot Dakwah selesia Ya Karena dipandang tidak terpaham Ini lebih besar perkaranya Karena akibatnya nanti apa Sudah memboykot dakwah selesia tersebut Orang-orang yang diatok dakwah selesia tersebut Semua akan diboykot Akibatnya seperti ini Nah ini lebih berat lagi perkaranya Jadi apakah Perlu kita tanyakan pada diri kita Sudah halalkah Saya melakukan ini Sudah halalkah Perkara ini Sudah halalkah Saya melakukan perkara ini Memboykot Ya seorang muslim ini Dengan alasan ini Sudah halalkah Apakah kita sudah berani Mempertanggungjawabkan Apa yang kita lakukan ini Ya dengan Memboykot seorang muslim Ya tanpa alasnya Yang jelas Ini tidak benar Yang seperti ini Pemboykotan terhadap dakwah Ya salah suda Ini adalah Berikut kezoliman terhadap dakwah Ya kalau memang Dakwah itu diboykot Berarti dakwah Dakwah tersebut adalah Di atas kebatilan Dan di atas Kehidupan Itulah yang kita boykot Ada pun kalau kita masuk Yakin itu adalah Dakwah sunnah Hanya beda pendapat Dengan kita Lalu kita boykot Kita memboykot apa ini sekarang Memboykot dakwah salah Apa yang memboykot dakwah salah Apakah sudah diyakini kita Terlaku bid'ah Terlaku kebatilan Hukumi dulu Baru diboykot Jadi lama dahulu Bukan Bukan memboykot dulu Baru nanti dihukumi Setelah Berapa tahun kemudian Tidak Dihukumi Ini memang anil bid'ah Anil batil Dihukumi Baru di Sikapi Sepertilah sikap yang halal Nah jadi kita Di dalam Menyikapi permasalahan ini Butuh hati-hatian Karena tanggung jawab ini besar Terlebih Yang berkaitan dengan urutan dakwah salah Karena dalam masalah pribadi saja Antara pulang dengan pulang Ya Itu tidak halal Menurut dari pada Tujuh hari Apalagi terhadap dakwah Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati